Dua orang ini sedang memberhentikan mobil di pinggir jalan Mereka mau periksa surat-surat kendaraan milik orang ini Ternyata di dalam mobil itu adalah seorang lelaki dengan istrinya yang mau melahirkan Pria ini menyuruh lelaki itu untuk turun dari mobilnya Dan pria yang satunya lagi disuruh untuk mengurus perempuan yang mau melahirkan itu Ketika kedua orang ini sedang asik mengobrol Mereka tidak sadar kalau teman si pria itu ditarik oleh sesuatu yang keluar dari mobil itu Wujudnya sih kayak tentakel gurita tapi entah dari mana asalnya Kemudian pria itu dilempar dan dia juga menggendong bayi monster gurita Ternyata perempuan tadi bukan melahirkan bayi manusia Melainkan bayi monster gurita ini Kok bisa ya? Jadi guys ceritanya ada 3 cewek yang nyebur di laut pada saat bulan purnama Konon katanya kalau mereka nyebur di laut itu pada saat bulan purnama Maka mereka akan berubah menjadi duyung Keesokan harinya ketika Astrid lagi berendam Tiba-tiba kakinya itu berubah jadi ekor ikan Si Raya juga sama ketika lagi berenang kakinya itu berubah Ketika bertanya ke Indah Awalnya si Indah tidak merasakan apa-apa Tapi beberapa detik kemudian dia juga berubah jadi duyung karena terkena air hujan Dan akhirnya mereka bertiga sekarang sudah menjadi putri duyung guys Guys tau gak sih kakek ini mengaku dirinya sebagai Tuhan Dia bilang kalau dia itu adalah Allah Tapi belum diketahui pasti dia itu memiliki gangguan jiwa atau tidak Padahal menurut orang-orang sekitar Kalau kakek ini itu rajin sholat dan beribadah Berikut adalah video pengakuan si kakek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa siapa yang ada yang bilang bahwa saya bukan Allah Akan kuturunkan kilat Air laut akan kubela Akan kuaskembalikan bencana Kerajaan akan muncul Bahwa aku katanya bukan aku Allah Siapa yang bilang Bahwa aku ini bukan Allah Air laut akan kubela dua Nabi-nabi akan kuasih muncul semua Gimana nih tanggapan kalian? Komen di bawah ya Guys coba deh fokuskan matamu ke lampu padam pada gambar di atas selama 15 detik Kemudian kamu lihat di dinding langit atau ditembak rumahmu Sambil berkedip-kedip Dan yang kamu lihat adalah gambar lampu yang sama tapi dalam keadaan menyala Komen kalau kalian berhasil guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!